Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya masih membahas tentang tombol yang dibuat dengan movie clip dan button Dan disini saya sudah mempunyai tombol dengan button dan saya tutup Action juga saya tutup, saya menuju ke scene 1 Oke, disini saya mempunyai tombol dan saya atur mungkin Saya atur semacam ini dan saya klik 2 kali untuk mengedit Lalu saya memberikan layer baru dan disini saya memberikan tag Dan oke, saya memberikan tag disini Dan mungkin saya kecilkan hurufnya Oke, semacam itu dan tombol 1 Oke, mungkin warnanya saya memberikan agak hitam Saya sudah mempunyai semacam ini dan mungkin saya kecilkan juga Oke, seperti itu Dan sekarang jika saya tes movie Saya sudah mempunyai semacam ini dan di tag saya juga akan merubah Di over saya memberikan insert timeline keyframe Dan saya seleksi untuk tagnya Lalu saya ubah warnanya mungkin merah Dan di down saya insert juga timeline keyframe Saya klik dan saya ubah ke sini Lalu saya menuju ke hit, insert timeline keyframe Saya klik, tag, dan saya ubah Oke, mungkin semacam itu Dan jika sekarang saya tes movie Saya akan mempunyai background Saya akan mempunyai background Warna dan semacamnya Seperti itu Oke Dan jika saya klik Maka akan menuju ke 10 Oke, sekarang Saya akan membuat Tombol baru Dan Oke, saya membuat kotak juga disini Mungkin agak panjang Supaya Ada perbedaan nanti Disini saya mau membuat Tombol dengan movie clip Saya modifi Convert to symbol Movie clip Dan mungkin Tombol 2 Saya klik ok Lalu saya namakan Tombol 2 Oke, seperti itu Dan Saya klik 2 kali Lalu Saya akan membuat Satu lagi Yaitu tag Dan di tag Saya memberikan tag ini Saya klik dan drag Dan mungkin Warnanya Saya ubah biru Dan saya tuliskan Tombol 2 Oke, semacam itu Dan saya letakkan di tengah-tengah Oke, saya mempunyai Tombol 2 Dan disini adalah Movie clip Dan oke, saya namakan Mungkin BG background Disini Saya bisa memberikan Frame Insert Timeline Frame Maka saya mempunyai Frame Dan jika Saya memberikan Keyframe disini Timeline Keyframe Dan disini Saya memberikan Motion Twin Lalu disini Saya ubah Ke kiri Jika saya Tes Movie Saya akan mempunyai Semacam ini Oke Saya akan klik Dan Remove Twin Lalu saya klik lagi Classic Twin Saya coba lagi Tes Movie Oke Saya sudah mempunyai Semacam itu Dan disini Saya juga bisa memberikan Frame lagi Saya klik Di frame 1 Copy Frame Lalu saya menuju Ke 15 Klik kanan Paste Frame Lalu saya Memberikan Di tengah-tengah Klik kanan Dan Create Classic Twin Dan sekarang Jika saya Berikan Tes Movie Saya akan mempunyai Semacam ini Oke Dan disini Saya memberikan Satu Layer lagi Dan disini As 3 Oke Mungkin Saya juga Merubah Di background Saya memberikan Frame juga Disini Insert Keyframe Dan disini Saya memberikan Classic Twin Dan disini Saya memberikan Di Backgroundnya Di background Saya D Wait Saya memperkecil Sedikit Oke mungkin Agak banyak Oke mungkin seperti itu Dan saya copy lagi Di frame 1 Copy frame Saya menuju Frame belakang Face frame Dan Klik kanan Create Classic Twin Jika sekarang Saya mempunyai Seperti ini Dan Saya sudah mempunyai Tombol yang Berubah-ubah Seperti itu Oke Dan disini Saya mau memberikan Keyframe juga Kayak disini Keyframe Dan disini Adalah Frame 9 Oke Saya memberikan Keyframe Frame 10 Saja Anda bisa Mengklik Dan drag Maka akan Ada di Frame 10 Dan di Pertama Saya memberikan Stop Saya menuju Ke Frame pertama Di AS3 Window Action Dan disini Stop Dan saya Coba Saya sudah Mempunyai Ini akan Diam Oke Saya mencoba Mengganti Di tag Di sini Otomatis Saya sudah Mempunyai Grafik Dan Akan Kita Dapatkan Semacam Ini Dan Jika Saya memberikan Stop Disini Lalu Saya menuju Ke Scene Satu lagi Dan Saya Memerintahkan Di Action Script Sini Saya Mempunyai Tombol 2 Dan Saya Menuju Ke Window Action Dan Saya Copy Saya Paste Dan disini Saya ganti 2 Lalu Disini Adalah Fungsi 2 Dan Disini Saya Ganti Dengan Fungsi 2 Juga Dan GoTo And Stop Saya Memberikan 10 Tapi Saya Memberikan Root Semacam Ini Saya Memberikan Tombol 2 Dan Anda Bisa Memberikan Relatif Atau Absolute Jika Saya Memberikan Relatif Saya Klik OK Maka Saya Mempunyai Dis Tombol 2 Dot GoTo And Stop Jika Saya Memberikan Seperti Ini Dan Mouse Klik Saya Tidak Ingin Mouse Klik Saya Ingin Mouse Over Mouse Over Oke Saya Tes Mouse Over Saya Mempunyai Semacam Ini Mouse Over Dan Saya Ingin Animasi Maka Saya Disini GoTo And Play Dan Disini Saya Memberikan 2 Jika Saya Tes Movie Oke Seperti Itu Dan Lebih Menarik Di Tampilannya Lebih Atraktif Dan Kita Lanjutkan Fungsi Selanjutnya Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Selanjutnya